Huawei gak hanya nawarin smartphone yang canggih, tapi juga punya deretan tablet dengan spesifikasi dan juga fitur yang mendukung berbagai aktivitas. Tablet Huawei bisa jadi pilihan ideal untuk banyak orang dalam menjalankan tugas sehari-hari. Jika kamu saat ini lagi cari tablet dengan performa terbaik, maka produk tablet Huawei bisa jadi opsi yang perlu dipertimbangkan. Huawei terus mengembangkan teknologi pada tabletnya dan selalu menghadirkan produk terbaru yang patut untuk dinantikan. Nah, bagus ID kali ini, mau ngerekomendasiin 5 tablet Huawei dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan. Buat kamu yang mau check out, kita juga udah siapin link pembeliannya di deskripsi video di bawah buat dapetin harga promo khususnya. 1. Huawei MatePad SE Rekomendasi tablet Huawei yang pertama ada MatePad SE. Tablet ini menawarkan pengalaman pengguna yang menyenangkan dengan harga sekitar Rp 2.599.000. Punya chipset andalan Snapdragon 680 yang dibangun dengan teknologi 6nm. Ini berarti kamu bisa menikmati kinerja yang cepat dan efisien untuk berbagai aktivitas dari menjalankan aplikasi hingga bermain game. Layarnya juga patut diacungi jempol dengan resolusi 4K pada panel IPS LCD, kamu akan merasakan reproduksi warna yang akurat dan visual yang tajam. Bikin pengalaman menonton film, bermain game, atau bekerja. MatePad SE ini juga dilengkapi dengan fitur Kids Corner yang memungkinkan tablet ini berfungsi sebagai perangkat khusus untuk anak-anak. Kamu bisa dengan mudah mengontrol penggunaan tablet, termasuk membatasi durasi penggunaan dan memilih aplikasi yang boleh diakses. Dengan build quality yang solid serta kemampuan tahan terhadap jatuh dan bahkan bisa menahan beban hingga 10 kg, nggak khawatir buat si kecil yang suka eksplorasi. Jadi, jika kamu mencari tablet yang tidak hanya kuat dari segi hardware dan software, tetapi juga ramah untuk anak-anak dengan harga terjangkau, Huawei MatePad SE ini pilihan yang layak untuk dipertimbangkan. 2. Huawei MatePad 2022 Pengen punya tablet dengan kualitas mantap untuk aktivitas multimedia dan produktivitas sekaligus. Nah, Huawei MatePad 2022 bisa jadi jawabannya dan yang lebih menarik lagi, harganya cukup terjangkau, sekitar 4.099.000 rupiah. Dengan resolusi tuki dan dukungan untuk pena stylus M pencil, tablet ini cocok untuk kegiatan multimedia seperti menonton film, mengedit foto, atau bahkan menyunting video. Kamu bisa berkreasi dengan lebih leluasa dan presisi. Bayar MatePad telah lolos sertifikasi anti-flicker dan rendah emisi cahaya biru, menjadikannya aman untuk mata. Ini sangat penting untuk penggunaan jangka panjang yang nyaman. Tablet ini juga dilengkapi dengan teknologi untuk menyaring suara sekitar, sehingga suara lawan bicara tetap terdengar jelas bahkan di lingkungan yang bising. Untuk meningkatkan produktivitas, Huawei MatePad memiliki beberapa fitur yang berguna. Misalnya multi-window yang memudahkan multitasking, sehingga kamu bisa melakukan beberapa tugas sekaligus. Selain itu, fitur multi-screen collaboration memungkinkan kamu mentransfer hasil kerja secara instan ke laptop Huawei MateBook. Ini tentu saja akan membuat pekerjaan lebih efisien. Jadi, jika kamu mencari tablet yang dapat menjadi teman setia dalam aktivitas multimedia dan produktivitas, Huawei MatePad 2022 adalah pilihan yang patut dipertimbangkan. 3. Huawei MatePad 11,5 Lanjut di urutan ketiga ada Huawei MatePad 11 yang bisa menjadi solusi produktivitas layaknya PC dengan harga yang cukup bersahabat sekitar 5.899.000 rupiah. Yang bikin tablet ini beda adalah adanya PC level WPS Office yang siap membantumu dalam pekerjaan. Keren kan? Selain itu, kamu juga langsung dapat aksesori seperti keyboard dan M Pencil untuk meningkatkan produktivitasmu. Sayangnya, tidak ada tempat khusus untuk M Pencil, tapi tenang saja, kamu akan mendapatkan adapter khusus untuk pengisian dayanya. Ukuran layarnya juga nggak main-main, guys. 11,5 inci dengan aspek rasio 3 banding 2 membuat tampilan luas dan cocok untuk aplikasi produktivitas seperti Excel atau Word. Meski layarnya masih menggunakan panel IPS LCD, refresh rate-nya bisa mencapai 120Hz, jadi visualnya tetap mulus. Nggak cuma itu, Huawei MatePad 11 juga peduli sama kenyamanan mata kamu. Sudah ada sertifikasi Tufre Inland yang melindungi mata dengan low blue light dan tanpa flicker. Jadi, nyaman deh buat penggunaan lama. Baterai 7700 mAh-nya juga cukup besar untuk menemani mu seharian. Jadi kalau kamu mencari tablet yang bikin produktivitasmu naik level tanpa merogoh kocek terlalu dalam, Huawei MatePad 11,5 inci ini bisa jadi pilihan terbaik. 4. Huawei MatePad Air Di urutan keempat ada tablet kelas menengah yang oke buat produktivitas yang bisa kamu pertimbangkan. Huawei MatePad Air dibanderol dengan harga sekitar Rp 7.999.000. Nih, yang bikin beda layarnya punya aspek rasio 3 banding 2, bukan 16 banding 10 seperti kebanyakan tablet lain. Artinya, kamu bisa dapetin lebih banyak work area dalam satu tampilan layar. Lebih dari itu, Huawei MatePad Air mengandalkan Snapdragon 888 SOC kelas flagship di tahun 2021. Jadi, performanya nggak main-main, bisa buat gaming berat dan produktivitas tanpa kendala. Jangan lupakan sisi layarnya yang wow dengan refresh rate sampai 144Hz dan sertifikasi HDR vivid. Warna-warni tampilannya bakal bikin mata kamu nyaman dan terpesona. Satu lagi, Huawei MatePad Air punya fitur WPS Office PC level seperti MatePad 11 keluaran 2023. Bedanya, MatePad Air punya RAM 8GB, dukungan display out via kabel, dan kamera yang lebih oke buat ukuran tablet. Jadi kalau kamu butuh tablet keren buat produktivitas dengan budget terjangkau, Huawei MatePad Air bisa jadi pilihan yang pas. 5. Huawei MatePad Pro 11 Di urutan yang terakhir, ada seri tablet Huawei yang tertinggi ada MatePad Pro 11 yang bisa bikin aktivitasmu makin seru dengan harga sekitar Rp 9.999.000. Apa yang bikin tablet ini spesial? Nah, yang paling asik adalah dukungan stylus dan keyboard magnetis. Beberapa model menyediakan dukungan ini terpisah, tapi ada juga yang langsung bawa dua aksesori itu dalam paket penjualannya. MatePad Pro 11 ini juga punya bodi ramping dan bobot ringan, cocok buat kamu yang selalu on the go dan butuh alat produktivitas yang udah dibawa kemana-mana. Tapi yang paling keren adalah layarnya dengan kalibrasi warna yang sempurna, refresh rate 1440Hz PWM dimming, dan sertifikasi full care display 3 dari Tuf Rohinland. Jadi tampilan visualnya gak main-main. Di bawah cupnya ada dua pilihan chipset Snapdragon 870 dan 888 yang bikin tablet ini bisa jadi temanmu dalam hiburan berat seperti bermain game. Plus, ada sistem pendingin grafene 3D dan ruang uap untuk menjaga suhu tetap stabil. Gak cuma itu, meski ukuran tablet biasanya gak cocok buat fotografi. MatePad Pro 11 punya dua lensa yang oke, termasuk lensa ultrawide yang bisa muat lebih banyak subjek dalam satu frame. Jadi kalau kamu butuh tablet flagship dengan fitur melimpah, bisa buat fotografi, hiburan, produktivitas, dan tetap praktis buat dibawa-bawa Huawei MatePad Pro 11 adalah pilihan yang patut dipertimbangkan. Itu dia 5 rekomendasi tablet Huawei terbaik yang patut kamu pertimbangkan. Dari yang terjangkau hingga yang mewah, Huawei telah menyajikan beragam pilihan untuk setiap kebutuhan. Dengan spesifikasi dan fitur yang canggih, tablet Huawei ini siap untuk menemani aktivitas sehari-hari, dari produktivitas hingga hiburan. Jadi, mana yang jadi pilihanmu? Tinggalin komentar jika ada pertanyaan, pastikan untuk subscribe dan like video ini jika kamu menikmati rekomendasi kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton,